Intro Dalam episode sebelumnya dikisahkan, Jason berhasil menuntaskan tugasnya terkait hadiah bersyukur. Kesepuluh daftar emas versinya dapat diterima dengan baik oleh Mr. Hamilton. Selain itu, Jason juga menemukan pelajaran hidup lainnya terkait hadiah bersyukur. Yaitu bahwa jika kita mau membuka hati sedikit saja, akan ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Anugerah Tertinggi Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh suku Yang diadaptasi dari karya Jim Stovall di Ultimate Gift Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings Yolio Handi sebagai Jason Stevens Alfie sebagai Red Stevens Diproduksi oleh Gria Maha Karya Terima kasih telah menonton! Dan pagi itu, tepat hari pertama di bulan yang ke-11 Jason, Mr. Hamilton, dan Miss Hastings kembali berkumpul untuk menyaksikan video rekaman Red Stevens Eh, maaf. Sebelum videonya kita putar, saya hanya ingin mengingatkan saja kalau hari ini adalah hari di mana Pak Manred meninggal setahun yang lalu. Iya, nak. Sore ini rencananya, aku dan Tuan Hamilton akan mengunjungi makam Tuan Red Sekedar untuk berdoa bersama, kalau kau mau kau bisa bergabung bersama kami Iya, iya. Iya, tentu saja Miss Hastings. Saya nanti pasti ikut Eh, waktu begitu cepat berlalu Tidak terasa Setahun sudah Red meninggalkan kita Padahal sepertinya Baru kemarin aku mengantarkan dia ke dokter Ke dokter? Eh, Pak Manred sempat sakit Ah, tidak Kami ke dokter untuk menjahit pelipisnya yang sobek Pelipisnya sobek? Kenapa? Itu gara-gara dia lupa umur Tapi aku selalu salut dengan keberanianya Ya, mungkin sekarang aku bisa tertawa mengenang kejadian malam itu Tapi saat itu, aku dan Miss Hastings benar-benar khawatir dengan keselamatannya Keselamatannya? Rupanya keponakan tersayangnya yang satu ini penasaran dengan apa yang terjadi Miss Hastings, bisa kau ceritakan pada Jason tentang kejadian malam itu? Jadi begini ceritanya, nak Malam itu, kami bertiga baru saja selesai menghadiri undangan makan malam di sebuah hotel Saat berpisah di tempat parkir, karena mobil kami parkir di tempat yang berbeda Aku diganggu oleh beberapa anak muda yang sepertinya sedang mabuk Melihat hal itu, Tuan Hamilton langsung lapor ke security Tapi karena tidak sabar menunggu Dan tingkah anak-anak muda itu yang semakin mengganggu Tuan Red memutuskan untuk menghadapi sendiri anak-anak itu Aku tahu, Tuan Red memang sempat belajar bela diri Tapi itu kan dulu, sewaktu dia masih muda Tapi untuk ukuran manula, harus aku akui Red cukup tangguh Saat aku tiba bersama beberapa petugas security Dua dari anak muda itu babak belur diajarnya Tapi, karena kalah jumlah dan kalah umur Red juga mengalami luka yang cukup banyak Ya, untungnya tidak ada tulangnya yang retak atau patah Wah, nekat juga ya Pak Manred Ya, begitulah Red Steven Dia memang orang yang keras dan pemberani Kehidupan jalanan Salah satu fase perjuangan hidupnya yang sangat keras Sebelum ia meraih sukses Telah membentuknya menjadi orang yang tidak kenal takut Tapi juga sekaligus bijak Kenapa aku jadi sentimental begini Kita berkumpul disini untuk menyaksikan rekaman Red kan Baiklah kalau begitu Bisa saya putar sekarang videonya Ah iya silahkan Miss Esti Selamat Jason Karena kau menonton video ini Itu berarti Mr. Hamilton setuju dengan caramu dalam menangani hadiah bersyukur bulan lalu Jason Aku ingin kau tahu Bahwa saat aku mempertimbangkan tentang hadiah tertinggi Yang ingin ku berikan padamu Melalui surat wasiatku Aku banyak menghabiskan waktuku Untuk memikirkan dirimu Asal kau tahu Kau punya tempat tersendiri dalam daftar emasku setiap pagi Aku merasa bersyukur Bahwa kau dan aku Masih satu keluarga Hmm Entah bagaimana menjelaskannya Tapi aku merasa punya ikatan batin yang kuat denganmu Dan kau mungkin tidak menyadarinya Kalau sebenarnya aku juga memantau mu dari jauh Aku sendiri tidak tahu Mengapa aku merasa Kita berdua sebenarnya bersaudara dalam jiwa Tali yang mengikat kita Lebih dari segeda ikatan keluarga Saat aku mulai proses penyusunan wasiat ini Selain kehidupan dan kematianku Aku juga sudah mempertimbangkan semua elemen dalam hidupku Yang membuat hidup yang aku jalani terasa istimewa Banyak sekali kenangan yang aku ingat Dan ku bawa kenangan itu kemanapun aku pergi Layaknya membawa sebuah harta Mendengar pengakuan pamannya itu Jason merasa sangat terkejut sekaligus terharu Dia tidak pernah menduga sebelumnya Bahwa paman rat Orang yang selama ini dia kenal sebagai sosok yang keras dan pelit Ternyata sangat memperhatikan dirinya Untuk sesat Dia tidak bisa mengendalikan rasa sesal Yang datang tiba-tiba Dan menyesakkan hatinya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Tugas seperti apakah yang harus dihadapi Jason kali ini Nantikan di Ultimate Gift Anugerah Tertinggi Episode yang akan datang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!